Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan Membahas tentang kitab Al-Mughni Fi Fiqh Laji Wal Umrati Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan Membahas tentang ibadah terbesar yang dilakukan oleh Jamaah Haji Yaitu wukuf di Arafah Dan amalan terbaik ketika wukuf di Arafah Adalah berdoa kepada Allah SWT Bukan berbincang-bincang dengan teman Bukan merokok Bukan tidur-tiduran Atau bukan sesuatu yang Yang biasa kita lakukan di dalam keseharian kita Bukan Tapi adalah berdoa kepada Allah SWT Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW Beliau berdoa sejak dari Matahari tergelincir setelah sholat dan khutbah Sampai matahari tenggelam Tidak pernah menurunkan tangannya Memohon kepada Allah SWT Jadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah Doa para Nabi dan orang-orang soleh di Arafah Baik Kita akan membaca Dari kitab Al-Mughni sebenarnya hanya saja Saya coba ringkaskan biar Bisa lebih terarah Kalau dari kitab Al-Mughni Halamannya di halaman 240 Dan kita mulai dari Doa terbaik Nabi SAW Di Arafah Baik Wa'an Amr bin Shu'aib An-Abihi An-Jaddihi Dari Nabi SAW Beliau bersabda Nabi SAW mengatakan Afdalul du'ai yawmi Arafah Atau Afdalul du'ai yawmu Arafah Sebaik-baik doa Seutama-utamanya doa Adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah Wa'afdalu ma'kultuhu ana wa'an-nabiyyuna minqobli Dan doa yang terbaik Yang saya panjatkan dan para Nabi sebelumku adalah La'ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahu wa'ala kulli syai'in qadir Tidak ilah yang berhak disembah selain Allah Dia esa Tidak ada sekutu baginya Miliknyalah semua kerajaan Dan miliknyalah semua pujian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu Ini adalah doa terbaik dari Nabi SAW Dan Nabi-Nabi sebelum beliau Intinya adalah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Intinya adalah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dimana disini ada Pentauhid dan La'ilaha illallah Tidak ada ilah yang berhak disembah Selain Allah Dia esa Tidak ada sekutu baginya Kenapa kok ada kalimat ini Bisa jadi ini mengingatkan seseorang Ketika melakukan ibadah haji Banyak yang niatnya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi niatnya hanya ingin Mendapatkan prestis Saya telah haji Dengan haji furada Bayarnya setengah M misalkan Bisa jadi Ada rasa-rasa seperti itu Dalam hati seseorang Maka diingatkan dengan kalimat ini La'ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Tidak ilah yang berhak disembah Selain Allah dalam ibadahku Dan terutama dalam ibadah hajiku ini Aku berangkat ibadah haji Hanya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada niatan-niatan selain Untuknya Tidak ada niatan untuk dipuji misalkan Tidak ada niatan Untuk mendapatkan gelar Tapi dia meniatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sekutu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Lahul mulku walahul hamdu Miliknyalah semua kerajaan Terkadang orang yang melihat Bagaimana Arab Saudi Mempersiapkan ibadah besar ini Merasa bahwasannya Oh ini sebuah negara Yang sangat luar biasa Telah Memfasilitasi seluruh jamaah haji Dengan sangat luar biasanya Terkadang kita takjub Dengan kerajaan manusia Tapi terkadang kita Lupa dengan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Lahul mulku Miliknyalah semua kerajaan Semua yang ada saat ini Yang saya lihat Membuat saya takjub misalkan Sandarkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Walahul hamdu Miliknyalah semua pujian Yang pantas dipuji dalam semuanya ini Ketika kita bisa melakukan ibadah haji Misalkan Dan wukuf di Arafah Yang pantas dipuji adalah Allah Ketika bisa mendapatkan kelancaran Kelancarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika semua Dapat semua fasilitas Maka fasilitas karena Allah subhanahu wa ta'ala Walahul hamdu Segala puji itu hanya untukmu ya Allah Dan Allah memampu atas segala sesuatu Membuat semuanya lancar mampu Membuat semuanya tidak lancar mampu Ketika persiapan kurang Tapi dibuat lancar bisa Ketika persiapan sudah sempurna Dibuat tidak lancar bisa Allah memampu atas segala sesuatu Itu adalah kalimat pujian Dan benar-benar pujian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan para Nabi sebelumnya La ilaha illallah Tidak ada ilah yang berat disembah selain Allah Wahdah La syarikalah Dia isa tidak ada sekutu baginya Walahul mulku walahul hamdu Miliknyalah semua kerajaan Miliknyalah semua pujian Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan dia mampu atas segala sesuatu Hadis ini atau doa ini Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Imam Ahmad dalam musnadnya Dengan lafal khairin Artinya khairud du'a yawmu arafah Jadi kata afdal diganti dengan Khairin atau khairu Dan artinya sama saja Afdal dan khair Artinya sama itu Adalah yang paling utama dan paling baik Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik Di dalam kitab muwatak secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!